Intro Makamah Konstitusi tidak dapat menerima permohonan nomor 94 tahun 2021 yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Palu nomor urut 3 Hidayat dan Habsa Yanti Pondulele Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pengucapan putusan Sengketa PHP Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu pada Rabu 17 Februari 2021 di ruang sidang Pleno MK Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 1,5% dari total suara sah atau 2.403 suara Berdasarkan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 30.372 suara sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 64.249 suara sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 33.877 suara atau 21,1% atau lebih dari 2.403 suara sehingga melebihi presentase sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal 158 Pada sidang pemeriksaan pendahuluan Rizwanto Lasdin selaku kuasa hukum keberatan terhadap keputusan KPU Palu didasarkan pada alasan hasil pelaksanaan pemilihan Wali Kota Palu tahun 2020 diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran dalam proses penyelenggarannya oleh KPU Palu sehingga merusak asas pemilu Kada Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan